Balai POM gelar pertemuan fokus grup diskusiun mendukung pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sorong. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan peranan Balai POM yang sudah hadir di wilayah Sorong Raya. Demi memaksimalkan hasil kerja pengawasan obat dan makanan, Balai POM Manokwari melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi pemerintahan untuk memperkenalkan kantor pengawasan obat dan makanan yang saat ini sudah hadir di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Hadirnya kantor Balai POM wilayah Sorong ini nantinya akan mengawasi peredaran obat dan makanan pada wilayah Sorong Raya. Dan diharapkan OPD terkait juga bisa bersinergi dalam melakukan pengawasan sehingga proses koordinasi pengawasan antar sektor pada wilayah Sorong Raya bisa berjalan lebih cepat. Kedepannya katakanlah kalau selama ini kan kita harus ke Manokwari nih. Dari Manokwari atau harus ke Manokwari lintas setelah di sini. Kalau setelah ada ini kan tentu harapannya kan koordinasinya ya langsung ke kantor POM yang ada di sini. Begitu mudah dijangkau. Sehingga kalau ada pun laporan masyarakat, ya langsung kita bisa datang segera kan. Nggak harus nunggu dari Manokwari. Kepala Balai POM Manokwari juga menyampaikan menghadapi perayaan Hari Raya Natal, Balai POM telah rutin melakukan pengawasan obat dan makanan bersama OPD terkait.